Hai Sobat Fahri disini dan Sobat disana meski jarak kita jauh tapi kita masih bisa saling berbagi ya Sobat sekalian udah lama emang Fahri gak upload video ya karena emang banyak kegiatan luar kota Nah kali ini Sobat sekalian Fahri akan bahas bukan aroid ya Tapi flowering tropical plant bunganya warna ureni dan bunganya bergelantungan ke bawah Nah kira-kira Sobat bisa tebak gak itu bunganya seperti apa Ternamanya merambat atau pergola ya atau creeper kalau orang Lonto bilang Seperti apa penampakannya Sobat penasaran ikutin Fahri terus ya Nah Sobat sekalian ini beberapa bunganya sudah rontok Bentuknya lucu ya nah kira-kira Sobat bisa tebak gak Pokoknya kayak yang di belakang Fahri nih Nah ini dia Sobat sekalian Nih hamparan dari Flame of Irian Ini berbunga lagi semarak-semaraknya di Fahri Orchid Terima kasih telah menonton! flame of Irian ini dengan nama ilmiahnya Mucuna Beneti atau kalau orang luar bilang Scarlet jadefin red jadefin kenapa namanya flame of Irian karena red jadefin atau flame of Irian ini memang native to Papua New Guinea ya jadi berasal dari Papua New Guinea ini termasuk tropical plant nah sobat lihat nih pohonnya seperti apa sih ini daunnya sobat sekalian daunnya kok seperti mungkin sobat sekalian teringat tanaman tertentu nih nah bener sekali ini daunnya seperti kacang-kacangan ya memang Mucuna Beneti ini masih family masih keluarga dengan kacang-kacangan atau polong-polongan dari family Fabace Fabaceae ya red jadefin ini batangnya segini nih sobat sekalian punya vario terkit sudah segini ini umur tiga tahun sobat sekalian Nadia habitnya atau cara tumbuhnya adalah creeper atau rambat ya rambat seperti ini kemudian inflorescence atau tangke bunga ini tumbuh pada batang-batang sobat sekalian nih contohnya tumbuh dari batang batang tanaman batang yang sudah besar atau sudah tua pun bisa ditumbuhi inflorescence atau tangke bunga nah ini sobat sekalian di vario orchid ini udah bunga yang ketiga kali bunga pertama waktu itu hanya dua tangkai bunga bunga yang kedua itu lumayan banyak bunga yang kedua kemarin sekitar lima nah ini bunga yang ketiga baru sangat ramai sekali kemudian bagaimana perawatan dari Mucuna Beneti ini perawatannya cukup mudah sobat sekalian karena dia tropical plant di cocok tumbuh di negara tropis dia butuh banyak air full sinar matahari full sun full rain supaya dia cepat atau rajin berbunga nah di vario orchid enggak varikasi pupuk khusus ya cuman dipenuhi aja keinginan dia untuk tumbuh langsung di tanah dan juga full matahari ini full matahari terkena matahari vari bikinkan para-para atau pergola sayang sekali pergolanya ini agak kurang besar ya untuk lubangnya jadi ada beberapa inflorescence atau bunga yang nyangkut di atas nggak bisa turun karena pergolanya terlalu kecil ini cuman lima senti ya harusnya kan pergolanya yang segini nih harusnya yang sepuluh sentian supaya bunganya itu bisa turun sobat sekalian Mucuna Beneti ini perbanyakannya cukup mudah yaitu hanya dengan propagasi batang atau stek batang ya vari pernah mencoba cangkok malah nggak tumbuh jadi kalau di stek malah tumbuh dan juga bisa produksi biji tapi vari belum coba untuk selvingkan atau kawinkan atau penyerbukannya belum vari coba untuk bunga sebanyak ini normally harusnya nanti ada yang penyerbukan alam tentu dari lebah ataupun dari angin atau hujan ya ini Mucuna Beneti atau Scarlet jadefin atau red jadefin atau juga ada yang menyebutnya bunga kuku macan ya kenapa nggak kuku ayam ya sobat sekalian sebenarnya jadefin itu ada dua macem red jadefin dan juga green jadefin nah kalau green jadefin ini punya Fahri kebetulan belum mekar ya dan baru satu tangkai bunga atau satu inflorescence bunganya berwarna toska hijau hijau atau biru toska ya untuk nama ilmiah dari green jadefin ini adalah Strongy Lodon Macrobrotis ini berasal dari Filipina atau native to Filipina Strongy Lodon Macrobrotis nah ini perbeda genus dengan Mucuna Beneti kalau Mucuna genusnya Mucuna spesiesnya Beneti kalau yang ini adalah Strongy Lodon genusnya dari Strongy Lodon Macrobrotis nah ini berasal dari Filipina ini pohonnya udah segini ini lebih slow grower atau lebih lambat pertumbuhannya dibandingkan dengan red jadefin nah ini juga disebut sebagai green jadefin atau zamrut jadefin karena warnanya seperti zamrut hijau toska nah ini udah udah banyak sih cuman ini lebih males bunga kayaknya karena setiap bunga ini udah bunga yang ketiga juga cuman setiap bunga paling satu inflorescence atau mungkin belum ya Nah mungkin sobat sekalian udah ada yang punya red jadefin atau Mucuna Beneti mungkin belum kunjung berbunga udah langsung di tanah atau dipot ya kalau di tanah dia lebih leluasa akarnya sehingga untuk nutrisinya lebih banyak sehingga peluang untuk berbunganya itu lebih banyak dan juga sobat di full matahari atau enggak ini kan full matahari nih sepanjang hari kena sinar matahari Bagaimana nih sobat yang belum punya apakah tertarik untuk memelihara Mucuna Beneti atau Scarlet jadefin sebenarnya enggak perlu rawat-rawat terlalu intensif sih dibiarin pun ibaratnya ini tetap akan berbunga dan tubuh dengan baik Nah kalau udah terlalu banyak cukup di trimming aja dipotong-potong ya kalau udah terlalu banyak dipangkas-pangkas supaya rapi aja dan tumbuh batangnya ini enggak enggak secepat tanaman kayu ya karena umur tiga tahun aja baru segini sobat sekalian ini juga menambah kuatnya pagar karena dia seratnya ini sangat pulet atau tidak mudah putus nah ini tentang Mucuna Beneti atau Scarlet jadefin atau red jadefin flame of Irian jadi ini pride of Indonesia nah sobat bisa tanam sebagai peneduh tempat parkir atau peneduh halaman sangat cocok ketika dia tidak berbunga pun akan menampilkan nuansa warna hijau yang sangat segar apalagi ketika berbunga seperti ini pasti mengundang decak kagum orang yang melihatnya bahkan beberapa orang sampai salto dan juga selfie di sini ya ini tentang Mucuna Beneti jika ada pertanyaan kritik dan saran sampaikan di kolom komentar sampai jumpa di video selanjutnya yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati